Hai, di sini kita punya 3 tabel, dan ketiga tabel tersebut akan dijadikan menjadi satu tabel. Hasil tabel gabungan tersebut melakukan sort dari A hingga Z, menghapus data yang double, dan menghilangkan sel yang kosong. Bila data dirubah, maka saat direfresh, tabel gabungan akan update otomatis. Berikut cara gabung tabel Excel, menggunakan Power Query, buat semua data dalam bentuk insert table. Klik salah satu tabel, dan jadikan query, yang berasal dari fontable rank. Pada panel query, rubah saja nama query-nya, menjadi hewan. Ambil panah bawah, pada Close and Load, dan pilih Close and Load To. Kita ambil only create connection, karena kita hanya ingin mengkoneksikan saja. Lakukan hal yang sama, untuk tabel yang lain. Setelah ketiga query terbentuk, klik kanan, lalu pilih Append. Pilih Three or More Tables, lalu tambahkan semua tabel. Query Append yang telah dibuat, rubah saja nama menjadi gabungan. Klik kolom pertama, tahan Shift, dan pilih kolom akhir, maka seluruh kolom akan di-block. Pilih menu Transform, dan pilih Unpivot Column. Sehingga ketiga kolom, tersusun dalam satu kolom value, untuk mengurutkan data, dari A ke Z. Pilih Home, dan ambil Short Ascending. Agar tidak terjadi data ganda, silakan klik kanan, dan pilih Remove Duplicate. Hapus pada kolom atribut. Pilih Close and Load To. Pilih Existing Workshade. Dan pilih, di sheet mana tabel akan ditampilkan. Kita masih bisa mengedit, nama header tabelnya. Klik kanan pada Query Gabungan, dan pilih Edit. Lalu rubah header kolom, menjadi gabungan. Sehingga jika terjadi perubahan pada tabel, dan dilakukan refresh, maka tabel gabungan akan update otomatis. Data yang double, tidak akan ditampilkan. Dan setiap penambahan data baru, data akan sort dari A hingga Z. Klik Subscribe, dan tonton video lainnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.